cara bikin pupuk organik cair perangsang buah di video kali ini saya mau membuat pupuk perangsang buah agar tanaman buah cepat berbuah jadi menggunakan bahan ini sangat sederhana sekali untuk merangsang buah tersebut dan mudah-mudahan tanaman buah kita termasuk sayuran juga bisa berbuah dan tanpa henti berbuah seperti itu dan disini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya disini ada sebuah cairan E4 kemudian ada kulit pisang kemudian ada gula putih serta dengan air 1 liter cuma ini bahan-bahan untuk merangsang buah tersebut jadi bisa dibilang dengan cara membuat pupuk korek cair dari kulit pisang juga bisa seperti itu pertama-tama kita potong kecil-kecil sebuah kulit pisang tersebut jadi disesuaikan saja secukupnya saya menggunakan 1 liter dan dengan menggunakan 8 buah sebuah dari kulit pisang tersebut kemudian jika sudah kecil kemudian kita masukkan sebuah gula putih 1 sendok yang disetarakan dengan 1 liter air kemudian kita masukkan sebuah gula putih tersebut kemudian kita tambahkan sebuah cairan E4 untuk 1 liter saya menggunakan 2 ataupun 3 tutup botol dari cairan E4 tersebut jadi harus benar-benar cukup juga dari cairannya agar cepat di fermentasi ataupun cepat makanan dari mikroorganismenya kemudian jika sudah kita masukkan sebuah kulit pisang tersebut ke dalam air lebih kecil dari potongan kulit pisang tersebut lebih bagus lagi jadi fungsinya ini untuk merangsang buah untuk tanaman sayur ataupun tanaman buah itu sendiri kemudian kita aduk-aduk sampai benar-benar merata dari kulit pisang, air, cairan E4, kemudian gula putih tersebut kita aduk-aduk sampai benar-benar merata agar cepat dalam fermentasinya mungkin teman juga bisa membuatnya di rumah ini sangat mudah sekali untuk perangsangan buahnya nah jika sudah merata kemudian kita tutup cairan tersebut dan diamkan selama 3 ataupun 4 hari kita bisa membuka tutupnya agar udaranya bisa sempurna ataupun kita bisa dimasukkan sebuah ke dalam botol cairan tersebut dan setiap hari kita bisa membuka tutup botolnya agar gasnya keluar jadi dalam pengisian botol itu harus setengah jangan sampai penuh karena mengandung gas yang bisa mengeluarkan cairannya dan benar saja bahwa dari cairan ini ataupun kulit pisang ini sangat mengandung gas seperti itu kalau diisi penuh itu sangat bisa keluar sebuah cairannya nah untuk porsinya kita bisa menggunakan 1 liter dari pupuk cair dari kulit pisang tersebut disetarakan dengan 5 liter air jadi 1 liter pupuk disetarakan dengan 5 liter air ataupun untuk cara pembuahan sebuah pohon buah ataupun dari sayuran bisa menggunakan pupuk kompos untuk mempercepat proses pembuahannya juga untuk pembuatan pupuk kompos klik link deskripsi nah untuk cara pemakaiannya kita tinggal siramkan ke bagian akar sebuah pohon buah tersebut nah untuk kulit pisangnya kita bisa menguburnya di bagian pinggir akar jadi secara organik nantinya akan diserap dan diserap oleh akar tanaman buah tersebut ataupun pohon buah tersebut dan mudah-mudahan dengan rutin kita mengasih sebuah pupuk ini 1 minggu 2 kali mudah-mudahan tanaman tersebut bisa cepat berbuah dengan bantuan pupuk yang sudah kita buat tadi dan juga pupuk kompos sebagai tambahan dari pembuahan ataupun proses untuk pembuahan pohon buah tersebut nah seperti itu dari cara saya membuat sebuah pupuk tersebut terima kasih dan subscribe